bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam semangat salam kicau mania alhamdulillah berjumpa kembali dengan mitun 80 channel channel yang konsisten mengulas tentang serba serbi dunia burung edukasi, hiburan serta pola perawatan setiap hari di video kali ini saya akan mencoba mengulas tentang permasalahan beberapa sobat kicau mania di bidang peternakan murai peternakan burung dimana ada beberapa teman kicau mania yang mengeluhkan tentang burung murainya sering mengeram tetapi telurnya tidak menetas nah untuk menjawab pertanyaan ini tetap simak ya videonya ya dan jangan lupa untuk subscribe, like, share, and comment agar sobat kicau mania selalu mendapatkan info terupdate dari mitun 80 channel oke langsung saja kita ulas ya untuk permasalahan mengapa telur yang diorami sering tidak menetas sebetulnya itu ada beberapa penyebabnya ya itu penyebab yang pertama telur yang tidak menetas berarti permasalahannya ada pada pejantan karena petina terlihat normal karena mau bertelur dan juga mau mengeram jadi mungkin petina agak tidak bermasalah yang bermasalah disini yaitu pejantan jadi pejantan disini tidak mau mengawini ataupun tidak mau membuahi petina sehingga telur yang dihasilkan oleh petina itu invertil ataupun telur yang tidak dibuahi sehingga ketika diorami pun dia tidak akan menetas karena telurnya kosong nah untuk permasalahan ini kadang sering terjadi dikarenakan pejantan yang kurang birahi ketika berada di kandang tangkar jadi mungkin karena pemberian asupan AF kita yang kurang maksimal ataupun juga karena kondisi lingkungan yang kurang nyaman sehingga pejantan tidak mau mengawini petina ataupun karena ada gangguan dari suara-suara murai pejantan yang lain sehingga fokus dari pejantan itu tidak mengawini petina tetapi bertarung ataupun meladeni dari kejauhan burung yang berada di sekitarnya jadi itu penyebab yang pertama karena pejantan tidak mau membuahi jadi istilahnya teman tapi mesra jadi berada di dalam kandang tangkar tetapi tidak selainnya bagaimana burung yang berjodoh tetapi hanya rukun-rukun ataupun akur saja tidak mau mengawini untuk penyebab yang kedua yaitu karena burung tersebut atau pejantan berlemak jadi kalaupun berlemak ini dapat terjadi pada pejantan maupun pada petinanya walaupun petina mau bertelur dan mau mengerami belum tentu juga dia tidak berlemak biasanya ada beberapa burung yang walaupun berlemak dia tetap mau bertelur dan mau mengerami dan untuk melihat untuk mengantisipasi hal ini dapat kita lakukan yaitu cara yang pertama kita atur saja pola pakanya yaitu misalnya jangkrik yang akan kita berikan ke burung dapat kita berikan kopi hitam kopi hitam bubuk jadi malam harinya sebelum jangkriknya kita kasihkan ke burung esok harinya malam harinya kita kasih pakan kopi bubuk yang sasetan saja yang 500 rupiah itu cukup jadi kita ambil dulu beberapa ekor jangkrik yang nantinya akan kita berikan ke burung pagi harinya malamnya kita beri makan kopi bubuk yang otomatis nanti jangkrik akan memakan kopi bubuk tersebut sehingga isi perutnya akan terisi dengan kopi bubuk ketika paginya kita berikan ke burung dapat dimakan oleh burung tersebut kopi bubuk di sini sering saya pakai untuk melunturkan lemak yang menempel pada tubuh burung dan biasanya saya pakai dengan interval sekitar dengan durasi sekitar lima harian ataupun satu minggu dan hasilnya Alhamdulillah cukup memuaskan yang dapat melunturkan lemak-lemak pada indukan yang bermasalah dengan lemak tersebut untuk cara yang kedua yaitu dapat kita ambil dulu indukan yang berlemak tadi untuk kita rawat dengan intensif yaitu dengan penjemuran yang cukup kuat atau penjemuran kuat dan dengan mandi pola mandi yang tepat yaitu mandi pun dapat digunakan untuk melunturkan lemak pada tubuh burung disamping juga harus kita jemur setiap hari dengan intensitas yang cukup lama antara satu sampai dua jam dengan penjemuran kenceng ya dan biasanya saya lakukan penjemuran ini dua kali prosesnya yang pertama biasanya saya mulai dari jam 7 burung saya mandikan terlebih dahulu dengan cara disemprot basah yang kemudian saya jemur sampai sekitar jam setengah sembilan setengah setengah saya angkat dulu saya taruh di tempat yang teduh kurang lebih sekitar setengah jam sampai jam sembilan nah jam sembilan tersebut kemudian saya mandikan lagi kemudian saya jemur kembali sampai sekitar pukul setengah sebelas dan itu saya lakukan biasanya antara 10 hari sampai setengah bulan dan proses ini biasanya dapat melunturkan lemak dengan cukup baik ya nanti tinggal kita lihat setelah proses penjemuran antara 10 hari itu burung kita pegang dan kita lihat apakah lemaknya sudah berkurang ataupun bahkan hilang kalau umpamanya belum hilang secara keseluruhan ataupun belum sesuai dengan apa yang kita harapkan dapat kita tambah durasi penjemuran sampai setengah bulan atau bahkan sampai 3 minggu ini dilakukan agar nantinya proses produksi yang akan berlangsung tidak akan terganggu dengan kondisi tubuh yang kondisi tubuh burung yang berlemak lagi itu cara yang kedua ya jadi cara melunturkan lemak yang kedua disamping tadi pemberian kopi pahit itu cara yang kedua ya ataupun penyebab yang kedua untuk penyebab yang ketiga dikarenakan posisi pejantan ataupun posisi indukan yang sudah mau mengalami ganti bulu ataupun sudah mau mabung jadi posisi indukan yang mau mabung ataupun ganti bulu itu juga dapat menyebabkan posisi telur invertil ataupun tidak dibuahi jadi mungkin karena kondisi tubuh yang sudah minta diistirahatkan jadi walaupun dia akur ataupun kelihatan jodoh dan kelihatan mau kawin tetapi karena kondisi tubuhnya tidak menunjang untuk berproduksi akhirnya telur tersebut tidak sempurna dalam pembuahannya dan biasanya walaupun dapat sempurna pembuahannya dapat menetas kondisi biikannya kalau indukan dalam keadaan sudah minta diistirahatkan ataupun sudah mau mabung kondisi biikan yang dihasilkan juga biasanya cenderung kurang sehat ya jadi menetas tetapi kualitas hidupnya itu menurun dan untuk hal ini mau tidak mau solusinya yaitu indukan harus kita angkat jadi kita lihat indukan mana yang mau mabung atau mau ganti bulu kalau yang jantan yang posisinya mau mabung dapat kita angkat yang kemudian dapat kita ganti dengan pejantan yang lain begitu pun sebaliknya kalau umpamanya indukan petinanya yang sudah minta diistirahatkan ya kita ambil indukan petina kita ganti dengan petina yang lain ini agar kita dapat terus berproduksi ya jadi tidak terhambat dalam produksinya dan tentunya kita juga harus memiliki indukan cadangan nah ini kadang yang menjadi problem pada peternak ya dimana kadangkala karena kita terlalu asik dalam menjual anakannya jadi tidak fokus untuk menyisakan hasil dari ternakan kita yang nantinya akan kita jadikan sebagai cadangan indukan jadi sebagai peternak yang apalagi yang sudah berhasil sebaiknya kita mempunyai indukan cadangan baik itu pejantan maupun indukan petina ya gunanya pada pada waktu posisi seperti ini jadi posisi indukan yang kita produksi sedang bermasalah nah dapat kita angkat kita ganti dengan indukan cadangan yang kita punya sehingga diharapkan proses produksinya itu dapat berlangsung secara kontinu oke mungkin tiga itu saja penyebabnya yang sering saya alami dan mungkin saya bagikan tipnya kepada teman-teman barangkali apa yang saya sarankan ini dapat menjadi solusi ataupun menjadi jalan keluar bagi permasalahan sobat-sobat gecomania yang sedang mengalami masalah tersebut dan kiranya itu saja saran yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya mohon maaf barangkali ada pertanyaan ataupun ada undek-undek yang lain silahkan tulis di kolom komentar barangkali saya dapat urun rembuk untuk mencarikan solusi bagi permasalahan sobat-sobat gecomania oke itu saja info kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam gecomania selamat menikmati